Pedagang Tanah Abang minta e-commerce ditutup, mendak, yang enggak adaptasi, nanti jadi komodo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Zulhas, menegaskan, keberadaan e-commerce, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, tak dihindari. Zulhas menyampaikan itu menanggapi permintaan para pedagang Pasar Tanah Abang, Jakarta yang ingin agar e-commerce yang beroperasi di Indonesia ditutup. Menurutnya, para pedagang semestinya dapat beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, alih-alih meminta e-commerce ditutup. Ya enggak. Kan diatur. Bukan ditutup. Enggak boleh dong. Kan enggak bisa dihindari namanya itu platform digital. Itu zaman kok, hujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023. Yang enggak ikut, beradaptasi, nanti kan jadi yang, di NTT itu apa, komodo kan? Satwa langkah itu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan, jelasnya. Ia pun mencontohkan pedagang sayur yang bisa melihat peluang berjualan melalui e-commerce dan berkembang. Hal yang sama juga dilakukan oleh produsen pakaian, sepatu dan barang komersial lainnya. Meski begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, itu mengakui bahwa keberadaan e-commerce tetap harus diatur. Seperti yang telah dilakukan pemerintah terhadap Shopee, yang kini sudah tak bisa lagi menjual barang dari pelapak luar negeri atau cross-border. Saya terima kasih kepada Shopee ya, Shopee sekarang udah enggak impor lagi dia. Tapi dia kan menjual produk-produk lokal. Itu membantu UMKM, ungkap Zulkifli. Tinggal sekarang tanah abangnya ayo respon. Segera ikutan Shopee kan gitu. Jangan enggak ikut. Kan dia udah enggak barang luar lagi. Barang dari kita UMKM ikutan di situ cepat. Nanti dibantu bagaimana packaging, bagaimana fotonya, bagaimana cara akan diatur, tambahnya. Diberitakan, setelah TikTok Shop tak lagi beroperasi, kini viral lagi pedagang pasar tanah abang kembali meminta e-commerce seperti Shopee dan Lazada ditutup. Diketahui pada 4 Oktober 2023 lalu, pemerintah melarang TikTok Shop beroperasi. Dilansir pemberitaan tribunews.com, Senin, 9 Oktober 2023, tampak video yang merekam pedagang tanah abang memasang poster yang menuntut penutupan e-commerce. Tolong hapuskan TikTok Shop, Shopee, dan Lazada, tolong kami pak, tulis pengumuman tersebut. Pedagang mengaku rugi lantaran kehadiran penjualan online menawarkan harga jauh lebih murah. Karena itu, pedagang menginginkan masa kejayaan itu ada lagi, di mana masyarakat berbondong-bondong belanja ke pasar tanah abang. Video tersebut pun mendapatkan tanggapan beragam dari netizen. Kebanyakan netizen tidak setuju jika Shopee dan Lazada ditutup, karena pedaganglah yang harus beradaptasi.